Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel automat ya video ini kita akan belajar operasi bilangan seperti ini Oke simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke di sini ini adalah jawabannya berupa notasi faktorial ya notasi faktorial itu adalah jika ini adalah rumusnya n! makanya nanti bisa kalian kurangi lewat n-1 depannya ada n ya n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan terakhirnya adalah 321 ya sehingga kalau ini n! itu adalah 1 kemudian kalau 1! berarti 1 x 1 juga 1 kalau 2! berarti 2 x 1 sama dengan 2 3! berarti 321 hasilnya 6 Oke kita cari seperti ini maka kita coba mengerjakan yang ini langkah pertama di sini adalah cari perkalian perkalian ataupun pembagian kemudian yang kedua baru penjumplahan atau pengurangan nah sekarang kalau kita lihat seperti ini maka kita cari dulu 5 x 2 sehingga kita tulis 5 kurangi 5 dikali 2 ditambah 11 maka ini kita kali dulu berarti min 5 x 2 adalah 10 ditambah 11 berarti ketemunya 5 min 10 tambah 11 ternyata dapat 1 5 tambah 1 berarti n 6 aku udah ketemu nilainya sehingga jawabannya adalah yang D ini itu ya maka saya ulangi lagi perkalian pembagian baru penjumplahan atau pengurangan tapi kalau muncul kedua jualnya maka kalian dahulukan yang di bagian kiri nah di bagian kiri dengan cara rumusnya faktornya adalah seperti ini oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh